Oke, kembali ke DB Channel, kali ini adalah Peugeot 406 Dan ini yang D8 ya, yang pre-facelift, sebelumnya udah videonya yang facelift D9 Di pre-facelift ini headlampnya masih yang kaca buram ya Dia yang udah crystal multi-factor di faceliftnya, di bawahnya dia ada fog lamp Untuk mesin, dia 2000cc, 4 silinder Dengan output 135 horsepower dan torsinya 187 Nm Ini modul ABS-nya Untuk ruang mesin disini, karena udah kena panas kali ya, jadi kayak warna dasar Kap mesin tapi disini kelihatannya udah dicat dan sudah ada perdam Sudah hidrolik juga Ini unit yang tahun 1997, barusan pasarannya udah terjakap banget ya, 20-an Untuk pajak juga udah murah, 1 jutaan Untuk pellet, ini yang trim lemans ya, dia alloy 15 inci dengan profil band 19565R15 Di samping ada side body molding warna hitam, sekaligus itu lampu sennya juga posisinya di side body moldingnya Sepion sewarna body, antena yang model panjang di tengah Handlenya disini model cungkil sewarna body Kita lihat ke interior Untuk interior disini bahannya soft touch, yang ini kulit ya, yang leman sini Power window dia auto CC driver, disini ada window lock, electric mirror Door handle disini warna hitam, di bawah ada speaker dan ada door pocket Kuncinya kayak gini nih, menyatu sama remote kunci Ini yang transmisi manual Untuk buka kap mesin dari balik sini ya Ini ada laci penyimpanan, di atasnya ada dimer Ada wood panel juga di dashboard Bahan dashboard dia soft touch Ini kisi AC yang bisa dibuka tutup Sekarang kita coba start up kondisi pintu terbuka Nah, ini dia Takometernya juga unik ya dia Kelipatan 10 Sudah ada airbag juga, setirnya model 4 palang Pengaturan dia tilt teleskopik lengkap Di kiri sini ada saklar headlamp Setir sudah dilapis kulit Yang di kanan sini ada saklar wiper Ini ada jam digital ya, cuma sudah tidak nyala nih Kisi AC yang bisa dibuka tutup Ada tempat penyimpanan terbuka Di sini ada rear divulger, hazard Pengatur arah semburan lengkap ya, sampai kaca depan untuk front divulger Ada heater juga, ini untuk on off AC nya Yang speed fan model geser nih Yang ini untuk open close air nya Head unit tapi sudah diganti nih Single din yang USB, AUX Dan CD Ada laci penyimpanan terbuka Di sini ada asbak Transmisinya yang ini varian manual 5 speed ya Ada socket lighter, laci penyimpanan terbuka, park brake, mechanical Di balik sini dia ada tempat penyimpanan lagi Ini aja kulitnya Ini masih orinya nih Seat belt di sini dengan head adjuster Hand grip di sini yang model entur Sun visor sisi penumpang depan Dia lengkap dengan vanity mirror Ada lampu baca Ini sensor alarm ya di sini Dan ini untuk lampu baca kiri kanan Unik ya, geser kiri atau geser kanan Kalau di tengah dia posisi off Sepion tengah, day night view Sun visor sisi driver Dia lengkap dengan vanity mirror dan card holder Ini utenalnya juga ada di sini Bahan dashboard soft touch Laci nya yang udah hard plastik ya Di sini juga ada pengunci Ada backlight nya Dan ini premium nya dilapis bahan jenis blue draw Ini layout dari door trim nya Untuk pengaturan kursi driver Dia lengkap dengan head adjuster Sistem dipompa gini ya Nah ini Untuk buka tanki dia dari bawah sana Untuk pintu belakang door trim nya soft touch juga Ini kulitnya yang sampai ke armrest For window dia di hand grip nya ya Door handle di sini hitam Di bawah ada door pocket Di belakang kursi driver dia ada seat back pocket Di tengah sini dia Ada Asback Ini masih ada tunneling nya yang lumayan tinggi Di belakang kursi penumpang depan juga dia ada seat back pocket yang model kerut ya Serta ini layout dari dashboard nya Yang sisi atas warna hitam Yang bawah warna grey Di belakang sini hand grip Juga yang model entur Tapi dengan tambahan hook Seat belt di sini rapi tertutup cover Headrest adjustable Di belakang sini ada speaker ya Rear defogger Lampu baca di sini Posisinya agak ke belakang Dan di tengah sini ada Akomodasi armrest Dan dia bisa untuk akses ke bagasi dari sini Kursi juga bisa dilipat Nah dari sini ini tombol nya Nah ini yang kursi 40 nya Rem belakang cakram Ini ya side body molding yang di tepi samping itu nyambung sampai ke bumper belakang juga Di sini ada emblem nya Lemans 406 4 nomor dia posisi di bawah di bumper Untuk bagasi Di sini ada pengunci untuk buka Kita mencet Ban serep Posisi di bawah sini Dia full size ya Velg alloy juga Toolkit dia di tengahnya Tapi di balik bagasi ini rangkanya belum tertutup cover Muffler Posisi di kiri Dengan emblem kusho di sebelah kiri juga Ini desain dari belakangnya Stop lamp nya masih putih merah ya Yang facelift kan dia jadi full merah Serta ini layout dashboard nya dari sisi penumpang depan Oke sekian video saya mengenai Wisho 406 D8 tahun 97 Terima kasih sudah menonton Selamat menonton